Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri Satu Banil, baik siswa maupun alumni maupun bapak ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tentu kualiti ini akan berbeda dengan perusahaan lain yang misalnya yang dikicau adalah banyaknya. Murah tapi jaman ini banyak. Tapi kalau di peti yang peti, misalnya produk Saksopo dan itu, itu bukan banyak-banyak yang membuat Saksopo. Tetapi adalah bagaimana menikmati Saksopo yang kualitasnya bagus. Nah, karena sudah mau keuntungan, tentu perusahaan akan mencoba untuk menghilangkan pemborosan. Nah, unsur-unsur apa yang menjadi faktor yang menjadi pemborosan itu? Kami akan sampaikan pemborosan ini tentu dimulai dari yang penting, yaitu di harga jual. Nah, harga jual itu, yang diuntungkan pemborosan adalah profit. Profit itu tadi, harga jual diperlangi dari produksi. Jadi, proses tadi, itu kita dikenalkan dengan istilah yang namanya value stream. Jadi, value stream atau pemetaan yang berjujuan untuk menganalisa aliran proses di manumato. Jadi, kalau misalnya tubuhannya adalah untuk membuat telur, telur warna sapi, ya proses, on-prosesnya ya buat yang telur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang disini akan menjelaskan tentang pemborosan 5S terhadap produktivitas perusahaan. Saya sebelumnya, saya ucapkan selamat terlebih dahulu kepada kalian yang sudah masuk dalam tahap pertama, mudah-mudahan semuanya bisa diterima. Dari yang terbaru, dijadi persediaan kalian untuk bisa bekerja di perusahaan DiMPI sesuai dengan cinta-cinta dan keinginan kalian. 5S itu dipakai gimana? Di Jepang. 5S merupakan sebuah konsep yang dianur negara Jepang Dalam menerapkan penataan dan kebersihan tempat kerja Jadi disini 5S adalah menerapkan bagaimana Kalau di dalam adama Islam itu namanya Anaboh Fatuh Binal Di dalamnya dari evaluasi Nah ini bisa menilai stop yang berlabel Itu bahan rusak berarti di luar Stok mati di luar Stok itu dibedakan ke tempat penyimpanan yang berlabel Ini bahan sisa Dibedakan antara yang diperlukan dan tidak diperlukan Buang yang tidak perlu Jadi mungkin yang ada di produksi nanti harus tahu Ini ditaruh mana Tepatnya harus rapi Kalau kebiasaan berseratan ini akan dapat peringatan Sebenarnya kenapa perusahaan Jepang itu sangat rapi Dan yang pelan-pelan yaitu buat segala sesuatu yang mengganggu kegiatan terbaikan Nah ini meskipun lagi apa Pembangun apa-apa itu harus ditempatkan yang benar Sudah berseratan seperti kita biasanya Itu kebiasaan yang tidak baik Selanjutnya yaitu Sekon Yaitu Rapi Rapi itu berarti apa? Seto Rapi itu menata Yang klik toko Yang menata Misalkan kalian menata buku Itu kan harus Searah Misalkan arahnya begini Ya begini semuanya Jangan ada yang begini Ada yang begini Apa yang mirip Ya itu sudah Bukan seton Ya kan? Ya Bukan berarti Kalau mau Apa saya enton dengan Autorinfo Ya Gitu Rapi dalam perusahaan berarti Mesenagakan tempat penyimpanan suatu beda atau barang Kondisi rapi yang memudahkan terlalu Dengan penunggilan dan pengembayaan barang yang digunakan Dalam hal ini dikenal dengan istilah 3T Yaitu tetap tempat Tetap barang Tetap jumlah Jadi Kalau ada yang mau minjem barang tersebut Ada Ada catatannya Siapa namanya? Ya Di Kita kan sudah Seperti itu ya Mungkin kalian juga sudah berbiasa Kalau mau minjem barang Ini siapa namanya? Tanda tangan Pengembaliannya dia berapa? Tanda tangan lagi Ya gitu Dan di perusahaan juga sama Rapi seperti itu Tetap tempat Tetap barang Dan tetap Jumlah Iya Di setengah 12 Cuman 1 menit Kalian Istilahat terlebih dahulu Nanti kembali lagi Jam Berapa? Berapa? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Oh ya Ini tadi jam 11.30 Sampai jam 12.30 Berapa ya? Ini adalah Berapa ya? Berapa ya? Terima kasih telah menonton